Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emanuel Kahn dan Thomas Aquinas. Pernyataan pelanggaran etika oleh Majlis Kehormatan diabaikan. Tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Yang menjadi keunangan dari mahkamah MK-MK, jadi keunangan DKPP untuk melakukan pemerisaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam persafat. Dan berbeda konteksnya dalam hierarki norma-norma. Dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu, akan ditaati karena dia berkuasa, tidak karena keyakinan lagi. Jadi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana, tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang setara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negaranya akan memperhatikan supaya tidak kena. Para sahabat sekalian, filsuf Franz von Magnis atau Akrabdisapa Roma Magnis menjadi salah satu ahli yang diajukan tim hukum Ganjar Mahfud dalam sidang sengketah pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dalam paparannya, Roma Magnis membeberkan lima pelanggaran etika yang melibatkan Presiden Jokowi Dodo dan Gibran Rakabeming Raka. Kehadiran Roma Magnis di sidang sengketah Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta Selasa 2 April 2024 ini pun memicu perdebatan panas soal etika dan filsafat. Dengan kuasa hukum tim 02 Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahindra. Yusril mengakui dalam filsafat moral, etika lebih tinggi dari hukum. Dia pun membeberkan beberapa teori etika dari para filsuf, mulai dari Immanuel Kant hingga Thomas Aquinas. Kata Yusril, di dalam negara hukum terdapat hirarki hukum. Norma-norma dan etika yang berlaku juga mengacu kepada hukum seperti undang-undang. Pendaftaran Gibran diterima oleh KPU dengan merujuk pada putusan MK terkait ketentuan batas minimal usia capres-capres kelem undang-undang pemilu. Putusan ini yang diklaim oleh pihak 02 sebagai dasar pencalonan Gibran sah. Yusril pun mengaku khawatir Roma Magnis tidak bisa membedakan etika dalam filsafat dan etika dalam hukum. Yusril juga mempertanyakan apakah pelanggaran etika dalam filsafat akan mempengaruhi pada penyelenggaraan negara. Menikapi pertanyaan-pertanyaan itu, Roma Magnis pun menjelaskan lebih singkat. Roma Magnis menyatakan bahwa etika dalam filsafat berkaitan dengan etika hukum. Roma Magnis menjelaskan etika bahkan menjadi penyatu masyarakat Indonesia. Roma Magnis menjelaskan dalam praktik hukum dan tata negara. Tidak semua aturan tertulis. Salah satunya etika. Terima kasih. Pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun. Berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk. Mulai dari penolakan penjajaan, dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum. Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui? Harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fonis atas dasar hukum yang berlaku. Misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar. Bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya. Saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoretis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah. Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah, 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 mahkamah dan kehormatan diabaikan. Tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum. Dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat. Saya dari sudut etikanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat. Dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang setara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena. Seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor, lawan arus itu, itu pertimbangan. etis itu tidak. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia, apa yang dikatakan Immanuel Kant, undissolved undissolved nih, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kant mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia, dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukan keakuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum. Itu dalam sumatologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hirarki perundang-undangan, hirarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir, Romo confused, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi keunangan dari mahkamah MKMK, jadi keunangan DKPP untuk melakukan pemerisaan dalam satu proses peradilan etik. etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. Dan berbeda konteksnya dalam hirarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Khan, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazam atau Imam Ghazali, teks di atas. Ya, akan pertanyaannya akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili, pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emanuel Khan dan Thomas Aquinas. Apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian, norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang, yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri. Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini, harus begini, seperti yang Roma katakan. Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKNK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang? Mohon kau menjelaskan persoalan ini. Sudara Ali, pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring KAMK, garis miring L11-2023, yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU, garis datar 2021, garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan putusan nomor 135, 136, 137, 141, PKE, garis datar DKPP, 12 Romawi 2023, yang menyatakan pemohon, termohon, KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat. Menurut Ali, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama. kalau pelanggaran Romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan. Oh ya, silahkan. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Maaf ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuat kumpulan etika jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi putusan DKPP dan MKMK itu kita diamkan saja. Apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup itu pertanyaannya. Baik. Masih ada? Satu lagi yang mulia. Saudara An. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Romo Ahli telah memberikan penjelasan yang terang-beneran tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa Ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika? Dan yang kedua jika jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian dibagi-bagikan oleh Presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang bermenang untuk hal itu. Bagaimana Ahli memandang tindakan Presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku? Cukup yang melibatkan? Dari termohon ada? Cukup? Pihak terkait? Saudara Hartman dan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan Presiden yang baik. Kalau ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar Rp408 triliun kemudian tahun 2022 Rp431 triliun ya jadi tahun 2021 Rp408 triliun tahun 2022 Rp431 triliun apakah itu pemerintah yang baik yang membantu pakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin pada waktu itu tidak ada pemilu tapi sudah Rp400 lebih bantuan Pansos dan Pelinos yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS yaitu data terpadu kesehatan sosial dan satu lagi PTKE pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim data penduduk itu sudah ada semuanya Presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya jadi Presiden tidak pernah mengambil tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya KPM keluarga penerima manfaat namanya semua ada mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos sudah jadi pertanyaan pertanyaan yang kedua juga sudah bisa ditangkap dia mengatakan Presiden seolah-olah penjuri mengambil uang untuk Bansos makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya sudah dari Prof Yusil terima kasih yang Pres di Mahkamah Konstitusi sebetulnya banyak yang saya sampaikan tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak elok makanya saya singkat-singkat saja begini Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri baik dalam berhukum maupun berdemokrasi karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila itu yang pertama kemudian karena itu maka di Indonesia secara semestinya dan solen itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of etic saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini law without etic kemudian etic without religion nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan ajan ideologi dan filsafati yang demikian ini terima kasih Ramon